add-on yang pertama disini ada auto pick up add-on nah guys ya di add-on ini itu membuat ya kalian itu bisa mengambil item dari jarak jauh ya guys jadi ini adalah add-on yang sangatlah berguna gitu cuy untuk di survival kalian jadi contohnya aja kalau kalian tebang kayu ini itu kalian tinggal jauh aja enggak perlu deket-deket dia bakal langsung kayunya masuk ke inventory kalian guys jadi enggak perlu jarak yang dekat ataupun radius yang dekat biasanya kan kalau kalian mainnya harus di depan-depannya kayak gini ya tapi kalaupun kalian dari jauh seperti ini dia itu bakal tetap keambil jadi dia tuh langsung masuk ke inventory kalian nih misal gue hancurin 100 itu dia bakalan langsung terteleport ke inventory guard secara otomatis gitu bisa mau sejauh apapun gitu sih jadi add-on ini itu bisa membantu survival kalian gitu bisa nah jadi untuk farming-farming ataupun untuk mengambil item-item dari jarak jauh itu lebih mudah jadinya cuy ya seperti itulah guys ya oke add-on yang kedua disini ada pick x-block Oke jadi di add-on ini itu menambahkan satu item baru yang kayak dropper ya guys ya bentukannya jadi ini itu bukan dropper tapi inilah pick x-block ya Nah jadi apa sih fungsinya pick x-block gitu guys ya Nah jadi pick x-block ini itu bisa digunakan untuk kalian itu mining guys jadi dia ini anggapannya kayak dropper ataupun dispenser cuma dalamnya udah ada mesin pick x-nya gitu bisa jadi bisa digunakan untuk auto-miner ya guys ya Nah contohnya aja disini gua udah ada bikin beberapa mesin gitu ya guys ya jadi intinya alat ini itu dia bakalan nyala menggunakan redstone ya guys ya Oke ternyata harus di belakangnya persis ya jadi ini depannya harus dibelakangnya digunain adinya lain pakai redstone seperti ini cuy tapi kalau kalian kalian kayaknya harap bisa pakai lever nah nggak bisa bisa nggak bisa pakai lever cuy ataupun pakai redstone block juga nggak bisa jadi pure harus pakai daya redstone kayak gini redstone das nah dia bakal menghancurkan blok apapun yang ada di depannya cuy seperti ini ya Nah jadi seperti itu jadi ini berguna untuk kalian bisa gunakan pakai mesin ginian ya guys ya mesin pengubah ada concrete powder guys ya jadi kalian tinggal klik-klik kayak gini nah dia bakalan langsung otomatis termining menjadi terakota ya guys jadi kalian tinggal taruh aja disini tuh air gitu ya jadi ya bisa memudahkan survival kalian dan disini juga ada mesin cobblestone generator jadi disini kalian bisa taruh mesinnya ngadep ke bawah nih guys ya lubang itu ngadep ke bawah depannya ini ada observer ya guys ya menghadap ke batunya lalu disini kalian sambungkan menggunakan redstone dari sini sampai atasnya guys ya ataupun sampai di belakang ini cuy oke jadi kalau kalian hancurkan ini sekali dia bakal otomatis termining seperti itu guys jadi disini kalian bisa modif tambahkan hopper ataupun apapun itu jadi ini sangat berguna guys untuk mesin-mesin spreadstone kalian kedepannya guys ya oke guys add-on yang ketiga disini ada op-poop Oke jadi kedengerannya sih cukup aneh ya guys ya untuk add-onnya yang jelas add-on ini itu bakalan ngasih kalian item OP ketika kalian berak bisa nah jadi gimana sih berak di Minecraft ya sebenarnya enggak berak sih bisa cuman bahasanya doang agak aneh gitu ya Coba sebenarnya kalian itu jongkok gitu bisa jadi jongkok diberatkan berak guys di add-on ini ya jadi kalian tinggal sneak aja seperti ini dia bakalan muncul indikator cooldownnya jadi cooldownnya kalau udah full seperti ini nanti dia bakal ngasih kalian item OP seperti ini BAM oke disini kita dikasih enderpearl dan enchanted golden apple guys dan ini itu sangatlah overpowered untuk survival kalian tentunya dia bakalan berguna sekali guys ya jadi kalau kalian perlu item-item tertentu kalian tinggal gacha aja pakai air on ini gitu bisa jadi intinya kalian itu tinggal sneak aja di air on ini beberapa detik sampai cooldownnya selesai dia bakalan memberikan kalian item OP secara acak gitu kesana seperti ini contohnya gua dapet netherite ingat guys ya Nah jadi ini kalau kalian di tengah-tengah udah jongkok seperti ini cooldownnya tengah-tengah kalian cancel itu eh cooldownnya bakalan ke cancel juga jadi kalian ya kalau udah jongkok ya jongkok aja gitu Cuy kalau kalian nggak mau ke cancel ya guys ya untuk mendapatkan item OP nya gitu Cuy ya jadi seperti itu untuk add-on yang satu ini ya guys ya oke guys untuk add-on yang keempat adalah craftable structure guys ya oke jadi disini itu bakal menambahkan fitur kalian itu bisa meng-crafting structure guys cuma disini itu strukturnya beda guys ya disini tuh strukturnya lebih ke build-build dan yang berguna untuk survival kalian gitu guys ya jadi udah custom guys enggak cuman bukan struktur yang udah ada di Minecraft Indonesia jadi disini ada beberapa yang udah gua ambil dan ini itu bisa di crafting guys di mode survival ya saya kalian lihat aja nanti di MCP IDL nya dan kita bakal review coba mulai dari yang small house blueprint ataupun spawn untuk small house ya kita bakal coba klik di sebelah sini dan kalian bisa lihat sendiri Oh ternyata muncul di belakang gua dan BEM ini udah keren banget ya kalian bisa build hanya dengan sekali klik seperti itu bisa cuma satu detik langsung jadi rumah segede ini gini dibilang small house padahal ini keren banget guys kalian bisa lihat sendiri disini itu sudah lengkap ada yang centing table nya seperti ini ini dan disini ada farm home juga di bagian atas disini juga sudah ada ruangan-ruangan ya guys ya dan lengkap dengan furniture nya bisa jadi ini bagus sekali untuk di bagian add-on yang sangat eh di luar nalar guys ya cuma satu detik kalian bisa buat rumah Oke coba kita yang lainnya kita disini ada cabin ya kita bakal coba small cabin dan BEM waduh gua spawnnya melayang sebenarnya guys waduh ternyata dia mengikuti player nya bisa dan dia bakalan muncul rumah juga seperti ini bisa dan ada interiornya juga di sebelah sana bisa sih tempat masuknya dan gua bakalan coba di sebelah sini gua bakal di bawah aja biar nggak melayang tapi ini udah memang layang guys untuk yang selanjutnya yaitu mushroom island ya Coba kita spawn sebelah sini dan dia bakalan muncul harusnya Oke itu dia keren banget guys gua pakai newbie shaders ada animasinya keren ya Oke kita bakal coba lihat untuk di bagian atasnya Oke untuk build-buildannya ini keren sekali guys ya gua nggak tahu dia itu build sendiri atau mungkin pakai build dan orang lain cuma ini bagus guys untuk survival kalian kalian tambahkan hiasan ke pulau mushroom wayang seperti ini guys ya Oke kita bakalan coba lanjut disini ada ada big house Oke gua nggak yakin ini big house ini aja udah gede aja untuk yang small house coba kita yang big house apakah segede itu dahan eh iya guys bener juga nggak segede itu masih gedean yang ini ya nyurang dibilang small malah gede oke seserah yang bikin addon lah disini ada little village dan kita bakal coba di sebelah sini BEM dan oh dia itu meng-summon village seperti ini tapi kayaknya sih nggak ada villager ya jadi ya udahlah Oke yang terakhir disini ada modern ya guys ya modern house coba kita spawn di sebelah sini BEM dan dia muncul oke di sebelah sini oke ini dia menambahkan rumah-rumah modern ya guys ya ada tiga rumah modern seperti ini yang didalamnya itu lengkap dengan interior interior ya guys ya dan ngapain terornya Kepala Stephen year Oke guys jadi ini untuk addon yang terakhir adalah endcraft remaster Oke jadi di addon ini itu dia menambahkan update di n ya guys ya Nah jadi disini kalian bisa lihat untuk di pulau utamanya aja udah kelihatan disini ada blok-blok baru ada juga oror baru disini bisa digunakan untuk membuat tools tools dan armor ya kalau nggak salah jadi sini bakal ada armor baru guys disini ada dua or baru nanti Alexandret dan juga tungsten jadi disini telah tungsten for mungkin ya dan disini juga ada mob baru kayak gini kayak kayak slime gini cuma dia perpaduan DDN gitu guys warna ungu dan juga kayak ini daleman dari shulker di lompat-lompat ternyata guys nggak bisa teleport ya dan juga kalau nggak salah ada enderman warna biru kita bakal coba lihat di sebelah sini enderman nah disini menambahkan enderman baru tapi nggak ada sponetnya yang jelas disini pun udah ada enderfallnya yang baru guys tuh gua nggak tahu bedanya apa cuma ya udahlah Oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang di bagian pulau utama kita bakalan coba masuk ke endgatewaynya nah gua nggak tahu dimana nih Apakah ada perubahan guys nah sebelah sini kita bakal coba teleport dan ya disini kita teleport di pulau yang masih belum ada perubahan dan ya disini juga masih ada blok-blok baru Oh ini bayang baru ternyata guys nah ini sudah ada bayang baru yaitu bayang kaktus kayak bayang bayang dessert gitu guys cuma versi di bagian di nn dimensinya gitu bisa nah coba kita jalan lagi Apakah kita bisa menemukan bayang bayang lainnya gitu bisa nah ini ini adalah bayang baru juga kalian bisa lihat sendiri ini adalah bayang kayak biru-biru gini guys ini keren banget jadi Oh waduh kalau gua gua masuk ke sini jadi hijau gua tahu itu efek shadersnya atau memang kayak gitu dan Oh mengapa kedep-kedep itu gua tahu dah kayaknya ngebag guys dari shadersnya cuma ya kayak gini lah untuk di bayang ini ada hijau-hijau kayak gini ya guys ya dan yaitu ada beberapa blok baru kayak ini kayak bambu dan juga pohon baru juga gitu cuy Oh ya guys di sini gua lupa kalau di sini deron ini juga ditambahkan dengan struktur baru kayak ini di boyom desert ini ada kayak piramid juga guys kayak piramid di overworld juga cuma misalnya doang yang beda ya guys ya tuh jebaannya kayak pakai triple wirehook seperti itu dan ya di sini kalian bisa ambil lututannya yang cukup bagus ada elicester jamnya guys waduh ini bergunaan sih Wah seperti itu ya yang jelas di sini juga banyak banget update yang ditambahkan ini ya guys ya mulai dari senjata-senjata baru karena ada or baru tadi mob baru yang keren-keren dan juga bayang-bayang baru ya guys ya Nah jadi kurang lebih seperti itulah ya untuk add-on yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati